Intro Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Tenis Indonesia PPPLT Lani Sardadi bersama PT Pertamina resmi membuka turnamen Pertamina 25K Women's Circuit di Elite Club Apisentrum Jakarta. Turnamen ini termasuk dalam kalender Tahunan International Tenis Federation atau ITF. Turnamen tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia karena masuk dalam agenda ITF World Tennis Tour. PPPLT beserta Pertamina pun mengambil langkah serius melalui turnamen ini pasalnya demi masuk atau eligible dalam turnamen besar Women's Tennis Association atau biasa lebih dikenal WTA. Sejumlah nama petenis putri Indonesia turut menghiasi turnamen ini tak terkecuali pasangan double unggulan putri Indonesia yakni Betris Gumulya dan Jesse Priscila Rompis yang membidik juara dalam turnamen tersebut. Kalau sama itu secara umum ya sama, tanda kutip ya. Hanya saja kalau kita mesti ke Hong Kong kan atlet-atlet kita belum tentu masuk. Satu ya, belum tentu rankingnya bisa masuk ke sana. Kalau di sini kan kita ada wildcard. Jadi saya ingin betul-betul agar mereka bisa menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kalau bisa All Indonesian Final, maunya sih gitu ya. Tapi kita harus realistis gimana nanti perjalanannya. Menurut MIPR disini kan ada Roma Kaldirang? Ya, dia langsung masuk Menro. Ya, karena secara performance selama mereka pergi touring tahun inilah ya setidak-tidaknya, itu Bea dan Eci ataupun Aldila, Aldila kebetulan partnernya biasanya orang Australia atau New Zealand ya. New Zealand, New Zealand biasanya. Itu seringkali menang. Kayak kemarin Bea sama Eci menang di 125K. Itu kan poinnya tinggi. Dan dia bisa perform di situ. So, why not di 25K gitu ya. Lebih lanjut, duet ganda putri andalan Indonesia Betris Gumulya dan Jesse Rompis mengungkapkan mampu untuk menyabat gelar juara di ajang turnamen ITF World Tennis Tour Jakarta kali ini. Pasalnya di bulan Mei 2019 lalu, Bea dan Eci demikian sapaan akrab mereka baru saja sukses menjuarai turnamen ITF World Tennis Tour Singapore Women's 25K. Hal ini tentunya menjadi modal berarti untuk dua serikandi tenis Indonesia tersebut. Ya, kita waktu di Singapura itu kita sempat juara. Juara di nomor ganda. Jadi, kita targetkan di turnamen ini juga untuk bisa mengambil title lagi di turnamen 25.000 ini di Indonesia. Sebenarnya, kita belum bisa lihat listnya ya. Tapi, untuk dari list yang single yang sudah dilihat sih, ada negara-negara Jepang banyak pemain-pemain yang datang di sini. Dan juga ada Thailand dan Mexico yang memang saya rasa kualitasnya juga cukup baik ya. Turnamen ini nantinya berlangsung pada 17 hingga 23 Juni 2019 dengan total hadiah senilai 25.000 USD atau setara 355 juta rupiah. Dan turnamen ini pun pastinya akan berlangsung sengit demi memperebutkan tiket masuk turnamen bergengsi Women's Tennis Association atau WTA. Ramah Putra dan Luki melaporkan untuk Sport Today. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!